Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya akan bikin olahan dari labu kuning dan ini pas banget buat tajil buka puasa ini cara bikinnya gampang enak bisa juga buat ide jualan nah untuk bahannya disini saya lagi kupas labu kuning ya teman-teman ini untuk beratnya teman-teman kurang lebih 500 gram ya ini dikupas kulitnya sampai selesai setelah dikupas kemudian dipotong-potong ya ini untuk potongannya potong kotak kecil atau sesuai selera ya teman-teman karena ini akan dikukus jadi dipotong-potong dulu supaya cepat matang ya nah ini akan saya pindahkan ke dalam baskom kecil kemudian dicuci dulu ya teman-teman nah ini hasilnya setelah dicuci langsung aja kita kukus ya ini saya sudah siapkan langseng atau kukusan kita masukkan labu kuningnya dikukus selama kurang lebih 25 menitan nah ini setelah matang ya teman-teman kemudian angkat bisa ditaruh di baskom ya nah selagi masih panas langsung aja ini dihalusin menggunakan centong nasi atau bisa juga gunakan sendok biasa ini selagi panas ya teman-teman ngalusinnya nah sampai halus seperti ini kemudian tambahkan garam ya ini untuk garam seperempat sendok teh kemudian gula pasir ini untuk gula pesir dua sendok makan dan tepung tapioca 250 gram ini akan saya aduk ya teman-teman sampai tercampur rata saya akan ulenin menggunakan tangan ya supaya lebih mudah nah kita ulenin sampai bener-bener adonan itu menjadi kalis ya Nah seperti ini teman-teman bisa lihat hasilnya tuh jadi kalis seperti ini siapkan wadah untuk wadahnya saya alasin menggunakan olesin menggunakan tepung tapioca ya teman-teman kemudian dibentuk bulat seperti ini lakukan sampai selesai ya dan pastikan teman-teman sudah menyiapkan air mendidih ini setengah panci kecil ya teman-teman bisa langsung masukkan biji salaknya seperti ini kita tunggu sampai bener-bener biji salaknya itu mengambang ya nah ini dimasak sampai bener-bener matang ya teman-teman nah ini sudah matang langsung aja diangkat saya taruh di baskom ya teman-teman kita sisihkan dulu sekarang bikin air gulanya ini saya gunakan dua bulatan gula aren satu lembar atau satu batang daun pandan nah untuk air 500 mili teman-teman nah ini setelah larut gulanya tambahkan tepung maizena dua sendok makan hasilnya seperti ini teman-teman jika sudah dimasak agak sedikit mengental nah sekarang kita masukkan biji salak yang tadi sudah direbus ya ini dimasak lagi sebentar teman-teman supaya gak meresap ya kita sisihkan dulu sekarang kita masak air santannya ini saya gunakan 500 mili air santan kemudian daun pandan satu batang teman-teman nah ini akan saya tambahkan garam seperempat sendok teh dimasak lagi sampai matang dan juga mendidih kita sisihkan dulu ya setelah dimatikan apinya lalu siapkan cup gelas ini saya gunakan yang 10 os teman-teman kita masukkan biji salaknya ya Nah seperti ini untuk apa namanya untuk misalkan untuk jualan teman-teman tinggal disesuaikan aja dengan modal di daerah masing-masing ya Nah ini kita tambahkan air santannya ini sudah selesai selamat mencoba ya teman-teman mohon maaf jika ada salah kata wassalamualaikum hai 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 hai